Saudara-saudara semua selamat pagi Pagi ini kita melihat Mas Pur pasal 115 Pagi ini yang khutbah adalah pasal Joshua Mas Pur pasal 15 kita bisa bagi dua tema Ayah 1 sampai 8 Ayah 9 sampai 18 Atas bawah seperti dua masmur Sebenarnya ada digabung Saya memberi tema Kita semua mengandalkan Tuhan Tidak goya Kita tidak goya Kita tidak goya Tapi tetap mengandalkan Tuhan Tapi inilah dalam masmur yang dalam pembuangan Dalam kepercayaan yang mengalami banyak Percobaan Dan dibuang di negara asing Di tempat asing pembuangan banyak berharap Yang menyembah berharap ini banyak kekuasaan dan kekayaan Dan sekelompok orang yang di dalam pembuangan ini menghadapi Pembuangan ini banyak menghadapi satu percobaan Ayah 1 sampai 8 Satu permasalahan dan satu jawaban Mari kita pertama lihat 8 ayat ini Ayat pertama sama yang kedua itu Mereka bersama dalam puji-pujian Mereka memohon Sebenarnya ada pujian ini Menjawab semua Ejekan dari bangsa asing Bukan kepada kami Ya Tuhan bukan kepada kami Tetapi kepada namamulah Beri kemuliaan Oleh karena kasihmu Oleh karena kasih Karena setiamu Mengapa bangsa-bangsa akan berkata Di mana alam mereka Kenapa untuk bangsa-bangsa asing Mentertawakan kami Dan menanyakan kami Di mana Tuhan alamu Dengan perasaan yang sangat Sedih Dan menghadapi Ejekan dari bangsa asing Dan bangsa asing mengatakan Alamu di mana Dan orang yang dalam pembuangan itu Bertanya kepada Tuhan Tuhan kenapa Membuat mereka orang Bertanya dengan begini Dan mereka berdoa kepada Tuhan Dan menanyakan hal ini Tisan mereka bertanya Serega Menyatakan kepercayaan mereka Tuhan Kemuliaan Bukan buat kami Dengan terjemahan Asri Tuhan tidak boleh Tidak boleh kembali pada kami Tidak boleh kembali kepada kami Tuhan Kembali kepada kami Tuhan ada satu kata Sebenarnya Sebenarnya dari dalam Firman Perjanjian lama itu Sebenarnya sangat Sulit ya Sedikit untuk Dalam satu kata Sebenarnya dalam terjemahan Yang dari Dalam terjemahan ini Ditulis dalam tiga kata Tidak Kembali kepada saya Tuhan Kembali kepada kami Semuanya digabung jadi satu Kami bagaimana boleh Dengan namanya Tuhan itu Digabung jadi satu Tidak mungkin Tapi dalam Terjemahan asri ini Tuhan dan Kita itu digabung jadi satu Dan sangat istimewa Dan di sini Tuhan itu mengalami Percobaan Percayaan kita kepada Tuhan itu Menghadapi satu Percobaan Hubungan kita Mengikuti Tuhan Bagaimana Hubungan kita dengan Tuhan Yaitu menghadapi Satu Percobaan Ini Yang Pertama Tidak Kembali Pada Tuhan Tidak boleh Kembali kepada Tuhan Tidak Kembali Pada kita Tapi yang di belakang itu Tidak Dihubungi dengan Tuhan Tidak Kembali Pada kita Tapi yang depan itu Tuhan Tidak boleh Kembali Pada Kita Dalam terjemahan yang Asli ini Tuhan itu Ditarik Keluar Dan tidak Dengan Gabung dengan kita Sebenarnya Tidak Kembali kepada kita Tuhan Dan Berkata lagi Tidak Kembali Kepada kita Yaitu Sebenarnya Ada satu Artinya Sangat Dalam Kita Menghadapi Percobaan Dan Kembali Pada Tuhan Apa Kembali Pada kita Yaitu Dalam Percobaan Ini Dan Artikannya Tidak Boleh Kembali Pada kita Dan Berkata Sekali Tidak Boleh Tidak Kembali Pada kita Kemuliaan Tidak Boleh Pada kita Kemuliaan Bukan Untuk Tuhan Dan kita Bukan Bukan Bada Kami Yaitu Ya Tuhan Bukan Kepada Kami Kemuliaan Bukan Untuk Kami Tidak Kembali Pada Kami Kenapa Karena Kasimu Karena Benar Kembali Pada Namamu Bukannya Karena Kemuliaan Kepada Kami Bukan Kami Semua Ini Kedas Dan Ketika Sekali Lagi Kemulian Bukan Kembali Pada Kami Oleh Oleh Karena Kasimu Dan Oleh Karena Setiamu Kembali Pada Namamu Namamu Kasim Namamu Adal Bukan Nam Nama Adik Itu Taitu Itu Maksudnya Di Panggiran Kita Bukan Tuhan Kemulian Ada Kembali Pada Di Bawa Tuhan Kemulian Itu Bukan Kembali Pada Kita Sama Tuhan Kita Tidak Boleh Bukan Kemulian Kembali Pada Kita Jadi Kembali Pada Di Bawa Tuhan Yang Benar Yaitu Yang Diatikan Dibawa Diatikan Dari Kebenaran Yaitu Artinya Ada Satu Tanda Jadi Dibawah Dibawah Tanda Tuhan Dikatakan Dibawah Namanya Kenapa Karena Kasih Kalunit Dan Juga Kasih Cinta Karena Sekarang Kasihnya Dari Tuhan Karena Tuhan Terhadap Kita Baik Kami Menopang Kita Dan Juga Kebenarannya Kejujurannya Terus Itu Artinya Amen Dari Kasih Kalunian Jadi Tidak Berubah Karena Tuhan Menyokong Kita Jadi Membimbing Kita Membentuk Kita Tuhan Dengan Penuh Kasih Dengan Membungkukan Dirim Dengan Kasih Mengasih Kita Menyitai Kita Jadi Semua Kemuriaan Kita Sebenarnya Tidak Ada Jadi Tidak Boleh Tuhan Kita Ditaruh Sejajar Jadi Kemuriaan Kita Balikan Pada Tuhan Jadi Kita Menghadapi Kepercayaan Kita Mengikuti Siapa Kamu Mengandalkan Apa Jadi Mereka Menghadapi Satu Percobaan Setelah Mereka Apa-apa Tidak Ada Kehidupan Menghadapkan Satu Percobaan Dan Juga Kehancuran Dari Negara Dan Kehancuran Dari Keluarga Banyak Keluarga Yang Mati Dan Kita Berdiri Esther Hatasa Yatipiato Orang Tuanya Sudah Meninggal Dan Meninggalkan Tempat Sendiri Apa Yang Mereka Andalkan Jadi Dalam Masmur Ini Dengan Sepenuh Hati Mengadakan Tuhan Tidak Boleh Goyak Dan Saya Menghadapi Percobaan Ini Kasih Karun Dan Juga Terhadap Tuhan Bagaimana Membentuk Kita Kita Mengandalkannya Kemudian Kita Bagi Tuhan Ayat Ketiga Sampai Derapan Berbicara Orang Asing Yang Ayat Satu Nama Dua Berdoa Kepada Tuhan Menyatakan Kepercayaan Mereka Dan Ayat Ketiga Sampai Kerapan Berbicara Pada Bangsa Asing Alah Kita Di Surga Ia Melakukan Apa Yang Dikehendakinya Berharap Berharap Mereka Ada Perak Dan Emas Buatan Tangga Manusia Mempunyai Murut Tapi Tidak Dapat Berkata Kata Mempunyai Mata Tetapi Tidak Dapat Melihat Mempunyai Teringat Tetapi Tidak Dapat Mendengar Mempunyai Hidung Tetapi Tidak Dapat Mencium Mempunyai Tangga Tetapi Tidak Dapat Meraba Mempunyai Kaki Tetapi Tidak Dapat Berjalan Dan Tidak Dapat Memberi Suara Dengan Kerongkongannya Seperti Itulah Jadinya Orang-orang Yang Buatnya Israel Kita Tidak Mengadakan Berharap Balaupun Kita Di Dalam Pembuangan Balaupun Dalam Kadang Kini Tidak Baik Alak Kita Disugia Melakukan Apa Yang Dihindakinya Berharap Mereka Ada Berharap Mempunyai Murid Tetapi Tidak Dapat Berkata Mempunyai Tangan Tetapi Tidak Dapat Meraba Mempunyai Mata Tidak Bisa Melihat Mempunyai Hidung Mencium Dan Tidak Tidak Bisa Mendengar Mereka Adalah Berharap Adalah Kosong Tidak Bisa Bergerak Tapi Tuhan Kita Di Suriga Melakukan Apa Yang Hendakinya Walaupun Kadang Kita Dalam Perjobaan Tapi Kita Tidak Meninggalkan Tuhan Mengandalkan Berharap Tapi Mengandalkan Berharap Seperti Berharap Akhirnya Kosong Apa-apa Tidak Ada Maka Kita Tidak Mengandalkan Kosong Akhirnya Kosong Yang Kita Tahu Hanya Tuhan Yang Membentuk Kita Terhadap Kita Penuh Kasih Karunia Dan Tidak Akan Berubah Itu Deklarasi Mereka Di Tema Yang 29 Sampai Ayat 9 Sampai Ayat 18 Itu Dalam Seluruh Orang Yang Puji-puji Biarpun Mereka Dalam Pembuangan Dan Mereka Berkumpul Bersama Di Dalam Altan Memuji Puji-puji Pujian Jika Di bawah Babylon Tidak Mungkin Begini Tapi Di Persia Mereka Boleh Jadi Dalam Persia Itu Dalam Peraturannya Agak Longgar Jadi Memberikan Bangsa Israel Itu Orang Bangsa Israel Bisa Melakukan Ini Ayat 9 Sampai 18 Itu Menyatakan Kepercayaan Mereka Yang Depan Itu Berdeklarasi Ini Ada Puji-pujian Mereka Dan Saya Bagi Tiga Tema Tema Kecil Itu Adalah Itu Orang Lewi Dan Juga Iban Bersama Sama Menyanyi Dan Nyanyi Mereka Begini Hai Israel Percayalah Kepada Tuhan Dia Penorong Mereka Dan Perisai Mereka Hai Kaum Harum Percayalah Kepada Tuhan Dialah Pertolongan Mereka Dan Perisai Mereka Hai Orang Orang Yang Takut Akan Tuhan Percayalah Kepada Tuhan Dialah Pertolongan Mereka Dan Perisai Mereka Yaitu Mengatakan Seorang Yang Dalam Pembuangan Seti Orang Mesti Mengandalkan Tuhan Bahasa Israel Mengandalkan Tuhan Memuji Tuhan Itu Mengandalkan Tuhan Keluarga Arun Percayalah Kepada Tuhan Dan Imam Mengandalkan Tuhan Sampai Seluruh Negara Sampai Seluruh Orang Bangsa Israel Mesti Mengandalkan Tuhan Dan Setiap Hamba Tuhan Yang Memuji Tuhan Mesti Mengandalkan Tuhan 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 Adalah Pertolongan Kita Dan Perisai Kita Ini Dalam Tiga Ini Berorang Orang Tuhan Adalah Pertolongan Yaitu Tuhan Ini Pertolongan Dan Mengini Kita Yaitu Dalam Pertolongan Ini Adalah Mengiring Kita Tuhan Di Atas Sangit Di Surga Melakukan Apa Yang Dihendakinya Sekali Sekali Ini Kita Dalam Kelemahan Di Dalam Pembuangan Adalah Penghukuman Dari Tuhan Tapi Tuhan Tetap Mengiring Kita Itu Dalam Ini Sebagai Penolong Tuhan Di Sini Tuhan Mengiring Kita Dia Ada Perisai Kita Yaitu Melindungi Kamu Semua Ini Dengan Mengiring Kamu Cura Tuhan Sebagai Yang Perlindung Kita Yaitu Menorong Kita Di Sediri Kamu Dan Mengiring Kamu Dalam Sekeriring Kamu Itu Dia Pertolong Mereka Dan Perisai Mereka Mengiring Kamu Di Dalam Empat Tembok Kamu Merindungi Kamu Maka Kita Mengandalkannya Yaitu Mengandalkan Kata-kata Ini Bukannya Cus Bukan Cus Apa Percaya Ini Ada Satu Satunya Yang Perlindung Kita Bagaimana Kita Bagaimana Kita Bukan Mereka Orang Itu Menyembah Bahara Bahasa Asing Sangat Hebat Kita Pergi Mencari Bahara Itu Bukan Begitu Mereka Allah Kita Di Surga Melakukan Apa Yang Kehendakinya Sekarang Ini Dalam Kita Mendapat Penghakiman Tapi Kita Mesti Taat Kepada Penghakiman Tuhan Tuhan Adalah Kemudian Kemudian Kita Perisai Kita Kita Mengandalkannya Kita Dalam Melakukan Diri Masuk Di Dalam Keadaan Ini Keseritaan Ini Jadi Kita Mengandalkan Yaitu Mengandalkan Yaitu Memohon Perlindungan Kita Masuk Dalam Dalam Bagian Tuhan Di tengah-tengah Tuhan Kita Bersama Dengan Tuhan Dengan Ini Kita Mengandalkannya Kita Mengandalkan Tuhan Yaitu Ayat 12 Sampai 15 Itu Nyanyian Dari Imam Tuhan Telah Mengingat Kita Ia Akan Memberkati Memberkati Kau Israel Memberkati Kau Harun Memberkati Orang-orang Yang Takut Akan Tuhan Baik Yang Kecil Maupun Yang Besar Kiranya Tuhan Memberkati Tambahan Kepadamu Kepada Kamu Dan Kepada Anak-anak Mu Diberkatilah Kamu Oleh Tuhan Yang Menjadikan Nangis Dan Bumi Tuhan 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 Mengingat Kita Mengingat Kita Itu Artinya Mengingat Itu Dari Satu Ditandai Tuhan Mengingatkan Kita Tuhan Tuhan Di dalam Tubuh Kita Mengingatkan Tuhan Tuhan Di Langit Mengingat Kamu Mengingat Kamu Tuhan Tuhan Sebenarnya Ingin Membekati Kita Maka Kita Sekarang Tidak Meminta Petongan Bada Bahasa Asing Menghadapi Kesulitan Itu Kita Hanya Tetap Pada Pecah Ini Tidak Goya Karena Tuhan Ingat Kepada Kita Tapi Tuhan Ada Selamat Saya Dalam Tubuh Kita Memberikan Satu Tanda Imam Berkata Ini Memberikati Membekati Kaum Israel Membekati Kaum Harun Pada Kamu Mendapatkan Pada Anak Sucuk Tetap Bertambah Bukan Hanya Berkati Kaum Harun Tapi Juga Semua Yang Anak Anak Dan Anak 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 Bertambah Dekati Kamu Oleh Tuhan Yang Menjadikan Langit Dan Bumi Dan Tuhan Akan Memberikati Kita Kita Tidak Mengandalkan Berharap Sebagai Satu Yang Kosong Ayat 16 Dan 18 Itu Sekerompok Bangsa Yang Memuji Langit 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 Kepujian Tuhan Dan Bumi Itu Telah Diberikan Kepada Anak Anak Manusia Kepujian 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 Tuhan Sekarang Ini Sampai Selama Lamanya Langit Adalah Kepujian Tuhan Yang Menciptakan Diberikan Kepujian Anak Anak Manusia Sekarang Sampai Dimanapun Tempat Tuhan Yang Memberikan Tuhan Menciptakan Langit Dan Bumi Kita Mengandalkannya Kita Tahu Menciptakan Langit Tuhan Mengenang Kita Kalau Kita Mendelakan Itu Kesadub Tentang Kotba Hukum Taurat Itu Tuhan Menciptakan Langit Dan Bumi Dan Manusia Dijatuh Kedam Dosa Dan Tuhan Menghakimi Dengan Airba Dan Tuhan Memanggil Abraham Dan Membuat Perjanjian Dengan Abraham Dan Mengenang Abraham Dan Tuhan Membuat Perjanjian Kepada Abraham Supaya Anak Cucunya Banyak Yaitu Bangsa Yaakob Sampai Di Mesir Dan Membuat Kebanyak Dan Mengambilkan Banyak Perak Dan Emas Keluar Dan Di Gunung Sinai Membuat Pajanjian Dengan Tuhan Dan Tuhan Sebagai Tuhan Mereka Dan Dia Menjadi Ubat Tuhan Tuhan Ingin Mereka Diberkati Akhirnya Mereka Meninggalkan Tuhan Dan Menyembah Berharap Dan Dalam Pembuangan Akhirnya Mereka Dalam Pembuangan Akhirnya Dalam Ini Dalam Pembuangan Maka Dalam Apa Yang Dikatakan Dan Mereka Dalam Pembuangan Dan Kenapa Sampai Orang Bahasa Asing Berkata Tuhan Mereka Dimana Tuhan Kami Apa Pembuangan Tidak Ada Kemudian Hanya Padamu Sampai Selama Ramanya Kamu Mengenang Kami Sampai Hari Ini Langit Adalah Tuhan Yang Menciptakan Bumi Diberikan Diberikan Pada Manusia Bapak Kami Dalam Penistaan Dari Orang Tapi Kami Mau Memujimu Kau Patris Kami Puji Jika Kami Mati Kamu Tidak Melindungi Kami Kamu Menghukum Kami Sampai Kada Ini Kami Mati Tidak Ada Orang Memujimu Saya Juga Tidak Bisa Memujimu Tapi Kami Tetap Juga Hidup Kami Sampai Satu Napas Aku Mau Memujimu Di Saat Ini Bangsa Israel Menghadapi Percobaan Bagaimana Kepercaya Percaya Mereka Seperti Kita Suruh Suruh Semua Seandainya Ada Orang Kena COVID-19 Bahkan Menghadapi Perekonomian Sulit Tidak Tidak Pekerjaan Dan Semua Setabungannya Habis Dipakai Tapi Orang Pribadi Ini Menghadapi Dalam Keadaan Seperti Ini Dan Dianinya Sama Bangsa Asing Kemungkinan Tidak Nyawanya Hampir Hilang Apakah Kita Bisa Berkata Keluar Tuhan Jika Saya Mati Saya Sampai Di Dunia Orang Mati Meninggalkan Dunia Ini Saya Tidak Bisa Memujimu Tapi Saya Mempunyai Satu Napas Saya Memujimu Memujimu Memuliakan Artinya Ini Yaitu Sebenarnya Di Diberkati Dan Selalu Diberkati Dan Ayat 12 Memberkati Tuhan Memberkati Memberkati Mengingat Memberkati Tadi Kejadian Itu Mengingat Kita Memberkati Kita Tadi Pribadi Menghadapi Satu Percobaan Israel Menghadapi Percobaan Dan Tuhan Berkata Aku Memberkati Bersi Kita Dalam Terjaman Dari Bahasa Cina Mandarin Sangat Sulit Jadi Artikan Jadi Tuhan Memberkati Kita Tidak Memberkati Tuhan Kita Tidak Akan Memberkati Apa Pada Tuhan Tapi Kita Tetap Dengan Tuhan Kemuliaan Bagi Tuhan Jika Aku Mati Mama Sepantasnya Saya Mati Tapi Saya Tetap Percaya Pada Kasih Kaluniamu Terkasih Kaluniamu Hasis Jadi Kepercayaanmu Saya Tetap Percaya Jika Jika Saya Mempunyai Satu Napas Setitik Napas Akan Memudah Kamu Jadi Sampai Disini Setiap Bahasa Berjawab Itu Jawabannya Terakhir Bukannya Dari Orang Lewi Atau Imam Tapi Semua Ini Ada Kembali Pada Rakyat Semua Sekerompok Dengan Memuji Tuhan Saudara-saudara Semua Kita Menghadapi Percoba Ini Tapi Saya Percaya Kita Bisa Merewatinya Amen Tapi Kita Mempunyai Kepercayaan Seperti Ini Seperti Ratu Esther Kepercayaan Ratu Esther Itu Saya Membuatkan Satu Pak Kata Tidak Tergoyakan Mati Ya Matilah Tidak Tergoyakan Tidak Tergoyakan Saya Percaya Tuhan Mempunyai Kasih Kalau Laja Pasti Memberikan Tongkat Emas Tuhan Pasti Membantu Karena Tuhan Membalikan Kepada Kami Mengingat Kita Seperti Tuhan Kedang-kadang Kita Seperti Ini Kali Ini Tapi Tetap Mengingat Membekat Di Dalam Keadaan Seperti Ini Dan Kita Tetap Mengadakan Tuhan Tidak Goyak Dan Berterima Kasih Padanya Memujinya Percaya Kepadanya Tidak Meninggalkannya Tetap Mempegang Padanya Tidak Kepada Berharap Kita Kembali Pada Tuhan Tuhan Membekati Kita Tuhan Ada Tuhan Yang Baik Tuhan Pasti Akan Membekat Jika Kamu Terkena Wabah Penyakit Ini Tuhan Akan Menyembuh Tuhan Saya Percaya Dari Saudara Saudara Ini Kau Mendengarkan Firman Ini Kekuatan Ini Akan Disampai Di Dhamu Tuhan Juga Dalam Langit Membekatimu Dan Juga Membekatimu Amin Kita Membuji Tuhan Harus Kita Kasih Kalian Tuhan Tuhan Asal Baik Amin 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 Terima kasih. 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 mendengar kata-kata ini di dalam hati kamu sudah sangat menderita sangat berkata pada diri sendiri dan kamu berkata Tuhan kau dimana di dalam wabah penyakit ini kamu melihat jika kamu disini karena ini tidak kamu sangat tidak baik Tuhan kau dimana saudara-saudara yang di online hari ini engkau datang di hadapan Tuhan dan berkata pada Tuhan keadaan kamu Tuhan akan mendengar keadaanmu, Tuhan ada disini puji-pujian membuatkan puji-pujian itu dengan surah peram untuk membuatkan puji-pujian dan saudara-saudara yang tetap dalam keadaan ini engkau katakan kepada kamu engkau berkata kepada Tuhan saya tidak bekerja sudah setahun Tuhan Allah di kamu dimana ibu saya keadaan terjadi suatu permasalahan bapak saya jadi suatu permasalahan Tuhan kau dimana dan kita berkata berkata kepada Tuhan terjadi suatu permasalahan Tuhan Tuhan saya seperti dalam tekanan dalam panci tekanan ingin meredak Tuhan Tuhan saya menghadapi depresi keluarga saya tidak bisa merakukannya Tuhan kami tahu kau di langit di surga ia melakukan apa yang dikehendakinya Tuhan kami percaya padamu bapak bapak penyakini diunduh berapa lama kami tetap percaya padamu tanya terhadap orang yang mengoment karena kami pada Tuhan kami dimana tapi kami tetap percaya padamu Tuhan Tuhan mengakasimu mengkembarikan kami kepada yang seutuhnya emosi kami depresi kami Tuhan peruk kami mengakasikan duniamu engkau memeluk setiap saudara-saudara disini kasihimu masuk ke dalam hati mereka ambil semua kekhawatiran mereka ambil semua depresi mereka sampai saudara-saudara yang di online ingin bunuh diri ingin menghabiskan nyawa mereka Tuhan berkata anakku aku mengasihi kalian aku aku mengasihi jangan 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 mempunyai pikiran seperti ini bukan tidak terakhir lagi bukan kehidupan ini bukannya yang terakhir engkau akan pasti melihat terang engkau akan melihat penyelamatanku engkau akan melihat penyelamatanku engkau akan melihat tanganku kalian itu angkat dari air yang dari sini naik ke atas dalam kehatian sulitamu menarik engkau keluar percaya pada saya percaya pada kasih ke dunia saya saudara-saudara semua mari kita bersumur dengan pujian memuji Tuhan kita saya menghimbau mengundang pastor Gloria untuk puji-pujian dan kita bersama melalui ayat 9 sampai 12 kita bersama melalui masjid ini untuk memuji Tuhan kita dan kita bersama dengan team worship kita Terima kasih. Dan kita berkata pada Tuhan kita, kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan ada pertolongan kita, ada perisai kita, dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Percayalah pada Tuhan, 611, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan kami percaya padamu. Tuhan kami percaya. 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 Kita memuji Tuhan kita, sampai selama-lamanya. Kita akan memuji Tuhan. 611. 611. Tuhan kami percaya. 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 Tidak goyang Tuhan Yesus Engkau membuat kami Kami setiap saudara-saudara kami Dan Tuhan engkau Mengenang kami Dan memberkati Memberkati kepada semua Pastor Staff yang merayanimu Engkau memberkati Orang yang memujimu Tuhan Engkau memberkata Biar membesar kejar Engkau akan memberkati Dan Tuhan engkau Mengingat kami Dan memberkati kami Alat Bapak Engkau Menjaga kami Dan kami berkata Kami jangan sepuluh hati Mengada kamu Tidak goyang Kami berkati Kami adalah Tuhan Yang menciptakan Langit dan bumi Apa yang tidak Diberbandingkan Dengan berkat ini Tidak ada Berharap tidak bisa Memberikan Berkat ini Dunia tidak bisa Memberikan berkat Pada kami Yang menciptakan Yang menciptakan Langit dan bumi Ini Tuhan Yang menciptakan Langit dan bumi Yang berkati kami Langit adalah Langit Tuhan Tuhan Engkau Mengendarikan semuanya Tidak di dalam Orang mati Tuhan Engkau Sembukan Engkau Lindungi Setiap orang Supaya Orang Kami ini Tetap Hidup Untuk Memujimu Memuriakan Namamu Alat Bapak Kemuriahan Dibarikan Padamu Tidak diberikan Pada berharap Tidak diberikan Pada Orang Tapi Kemudian diberikan Pada Yang menciptakan Tuhan Yang menciptakan Langit dan bumi Tuhan kami Bersama Anak-anak kami Di dalam Dalam Di sini Dan juga Online Semua orang Engkau juga Menjaga Memberkati 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 Rindungi kami Dan Kembalikan Pada kami Rindungi kami Terima kasih Membujimu Tuhan kami Berdekarasi Engkau Merahati Semuanya Engkau Merahati Bapak Merahati Semua Kuasa Kegarapan Engkau Berkati kami Kami Berkatimu Membujimu Dan Dan Nama Tuhan Yesus Amen Terima kasih Tuhan Kemudian Kebagi Tuhan Dan Berkati Setiap orang Saudara-saudara Yang di online Besok Kita Ketemu Lagi